Hai semua Assalamualaikum di video kali ini saya mau buat pizza nah mau tahu cara buatnya tonton terus videonya ya jangan lupa subscribe like comment di channel YouTube Ani Elvina dan tekan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Oke langsung aja siapkan wadah 230 gram air saya pakai air dingin 7 gram ragi instan 20 gram gula 6 gram garam 30 gram minyak lalu aduk sampai rata kalau sudah tercampur larutannya kemudian masukkan 400 gram tepung terigu segitiga biru protein sedang lalu ratakan menggunakan sepatula dan uleni menggunakan tangan yang sudah bersih diamkan selama satu jam atau sesuai suhu ruang masing-masing nah ini sudah satu jam adonannya sudah kalis dan sudah mengembang lalu sisikan di alas karena saya mau membuat dua pizza jadi adonannya sebelumnya sudah saya siapkan loyang yang sudah dialasi kertas roti lalu ini adonannya kemudian dibulatkan lalu simpan di loyang di pipih pipih seperti ini menggunakan tangan Oke ini sudah terbentuk lalu tusuk-tusuk bagian tengahnya menggunakan garpu supaya tidak menggelembung ya tambahkan toppingnya saya pakai laponte lalu ratakan tambahkan potongan bawang bombay toppingnya sesuai selera ya suka-suka aja tambahkan tambahkan peperoni dan tambahkan paprika yang diiris-iris tambahkan keju mozzarella kasih keju mozzarella nya lebih banyak nanti pizzanya lebih enak ya dan tambahkan sayurannya saya pakai jamur atasnya lalu beri topping parutan keju mozzarella Oke ini pizzanya sudah siap untuk dipanggang di suhu 200 derajat celcius menggunakan api atas bawah selama 15 menit atau sesuaikan oven masing-masing Oke lanjut ini pizza yang keduanya siapkan loyang ya sebelumnya alasi pakai kertas roti lalu beri sedikit pinya dan ini adonannya di pipi di bentuk ya kemudian ini bentuk pizzanya bentuk bulat tekan-tekan ujungnya lalu kalau udah selesai tusuk-tusuk menggunakan garpu bagian tengahnya dan beri topping saya pakai sama tadi ya lafonte ratakan sampai selesai tambahkan potongan bawang bombay dan potongan paprika dan tambahkan jamur dan tambahkan keju mozzarella yang lebih banyak nanti rasa pizzanya sangat enak ya tambahkan juga ini atasnya ada pepperoni lalu tekan-tekan supaya menempel toppingnya oke ini pizzanya sudah matang lalu sisikan di atas kuring red semoga bermanfaat dan terima kasih selamat mencoba wassalamualaikum selamat menikmati